Cara yang berjilbab dengan yang tak berjilbab, jangan diejek, jangan dicacimaki, jangan disumpah serapa, diajak, bukan diejek, dirangkul, bukan dipukul. Kita ini bukan hakim yang membawa martil, lalu memutuskan orang, neraka, 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 mengajak orang ke jalan Allah. Bayangkan kalau dulu datang ulama keduri ini, membawa martil, neraka, 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 mungkin kita hari ini tak menyembah Allah, tapi menyembah pokok kayu. Kenapa? Ulama-ulama yang datang itu mati di sembelih, ni naik moyang kita dulu. Mereka datang dengan kelembutan, dengan kebaikan. Baca buku Islamisasi Suku Sakai yang ditulis oleh budayawan Riau, UU Hamidi, dicetak oleh UIR Pres, Universitas Islam Riau Pres, tentang Sheikh Tarekat Naqsa Bandia. Khalifah yang dikirim dari bussilam, ulama besar dari Riau, belajar di Makkah, mengambil tarekat naqsa Bandia, dari atas Jabal Abi Qubais, Sheikh Abdul Wahab Rokan, dari Rokan, dari Riau. Warbiasa membuka satu kampung, diberikan ulama besar, dihormati, Raja memuliakan dia. Kerajaan Melayu langkat, dekat dari Tanjung Pura, kampung itu bernama Babu Salam. Bab pintu, salam keselamatan, Babu Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah menyebut Babu Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Babu Salam sampai hari ini, menjadi kebanggaan, menjadi ikon, jutaan orang datang berkumpul. Singapura, Brunei dan Salam, Indonesia, Malaysia. Selangor, datang semua. Kenapa? Karena haibah, kemuliaan, zikir. Tapi Tuan Guru tak bisa datang saking banyaknya, maka dia angkat pengganti, pengganti, pengganti. Pengganti asisten itu disebut dengan khalifah. Bahasa Arabnya khalifah pengganti saya. Saya tak bisa datang, saya angkat satu pemimpin pengganti, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa itu? Kelipah. Siapa? Tuan Kelipah. Khalifah diangkat. Diangkatlah satu khalifah berdakwah ke dalam hutan untuk mengislamkan suku Sakai. Dia tidak masuk ke dalam bawah parang panjang. Islam kalian, kalau tak Islam, aku pancong kepala kalian. Tidak. Dia datang ke dalam kelembutan. Duduk dia di tangga orang suku Sakai. Apa kata dia? Aku minum, Tuan. Minum, Tuan. Apa kata dia? Aku tak bisa minum. Karena banyak anjing berkeliaran. Nanti kalau anjing ini sudah ditambat, baru aku bisa naik ke rumah. Karena bekas tapak kakinya yang basah, najis. Akhirnya mereka mulai menambatkan anjing. Dengan lembut, dengan santun. Akhirnya, Datuk Batin pun marah. Begitu diceritakan dalam buku itu. Batin marah. Maka dia tantang. Hai, Kelipah. Kau sini sudah merusak keutuhan, kestabilan, keamanan. Maka jangan lagi masuk ke dalam. Kalau kau bisa menyunat aku, kau boleh berdakwah di dalam. Ditantangnya Tuan Kelipah. Kata Tuan Kelipah, kalau untuk menyunat engkau tak perlu aku, cukup asistenku saja. Datang asistennya membawa bolok. Kalau untuk menyunat Tuhan tak perlu pakai ujung, cukup pakai pangkalnya saja. Dihayunkannya sekali, putus. Untung tak dihayunkannya dua kali. Begitu kata U'u Hamidi bercerita dalam buku itu. Yang melakukan itu langsung ayah kandung dari Tuan Asari Nur. Bernama Kelipah Muhammad Nur. Yang menceritakan sejarah tarekat Nakasabandiyah. Yang islamkan Melayu tua. Tapi masih ada lagi yang belum tersentuh. Ada suku akid. Ada suku laut. Ada suku talang. Talang mama. Talang perigi. Sampai hari ini belum. Saya dibawa nun ke Meranti. Dari Pekanbaru naik jalan darat sampai ke Butan. Dari Butan menyeberang lagi sampai ke Meranti. Dari Meranti terus lagi sampai. Sampai di tepi laut kami pun naik ojek. Pak Ojek, Pak Ojek jangan kencang-kencang. Iya Pak. Sampai di lokasi kami duduk. Datang masyarakat. Ustaz Somart tadi sama siapa? Itu sama ojek. Itu Pak Kades itu Pak. Rupanya yang awak sebut Pak Ojek tadi Pak Kades. Akhirnya saya pun mendekatkanlah untuk maaf. Apa kabar Pak Kades? Berapa penduduk kita Pak Kades? Seribu Pak Ustaz. Yang Islam berapa Pak? Empat ratus. Yang enam ratus masih menyembah pokok kayu. Saya tengoklah pokok kayu besar. Diikat daun-daun-daun itu dengan kain-kain putih. Di bawah masih ada dupa. Masih memerlukan dakwah Islam. Makanya saya khususkan enam bulan. Sebulan ada satu. Ada satu. Itu kami pergi. Libur semester. Membawa bantuan-bantuan kaum muslimin. Kita bagi-bagi tugas. Ustaz Fulan kemari. Ustaz Fulan kemari. Kami bawa kambing. Lima puluh ekor kambing. Dicicil. Di kampung ini tiga. Di kampung ini lima. Di kampung ini enam. Di sini. Kambingnya dari mana? Dari facebook.com. Dari baik juga facebook ini rumahnya. Jadi Pak Ustaz kalau ada orang baik non-muslim gimana? Dibahas oleh Sheikh Sayyid Sabik dalam fikir sunnah. Bab wakaf. Kalau ada non-muslim. Berwakaf. Bersedekah. Maka dia langsung dapat balasannya di dunia. Cash and carry. Dibalas Allah. Jangan heran kalau dia kaya raya dermawan. Kenapa? Dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat langsung masuk neraka. Makanya kalau sayang. Ajak bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kemarin ketika tausiyah di Medan. Ada satu. Ustaz Salat. Mau bersahadat? Sahadat. Selesai sahadat. Langsung dikirimnya gambar. Sahadat habis subuh. Jam 9 dikirimnya gambar ke saya. Alhamdulillah. Sudah bersunat. Jangan takut-takuti. Ini banyak orang takut masuk Islam. Gara-gara kita menakut-nakuti. Bus sunat itu sakit. Malah pula bus sunat sakit. Sakit sunat itu ustaz. Macam digigit semut aja. Sakit. Wah ada hal dulu. Ngejar naik-layang berdarah. Kenapa? Karena kita menakut-nakuti orang. Orang tak tertarik. Pakai bahasa-bahasa provokatif. Rukun Islam lima perkara. Mendengar kalimat itu tak jadi dia masuk Islam. Oh iya lima perkara. Satu perkara dua lima juta. Pakailah bahasa-bahasa yang lembut. Yang lunak. Yasiru beri kemudahan. Walatu asiru jangan mempersulit. Basiru beri kabar gembira. Waladatu nafiru jangan buat orang lari dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak mencerminkan agama Islam. Tapi malam ini insya Allah. Semuanya dalam keadaan salam. Damai. Tak ada permusuhan. Ramainya kita ini. Jangan sampai kesannya. Balik dari ceramah. Cimana ceramah di duri tadi malam? Masya Allah. Hilang selapaku. Bukan ini yang dia inginkan. Bagaimana ceramah tadi malam di duri? Oh. Bertimbun sampah. Jangan ada satupun orang meninggalkan sampah. Botol. Gelas. Apapun namanya. Kantong. Bawa balik ke rumah. Jangan campakkan di jalan. Bawa balik ke rumah. Masukkan ketong sampah di rumah. Harus bersih. Menampilkan kesbersihan. At-tahurusatrul iman. Kesucian. Sebagian dari ajaran Islam. Iman. Tidak akan diterima. Kalau tidak suci. Salat. Tidak akan diterima. Kalau tidak ada wudu. Wudu. Tak akan diterima. Kalau airnya tidak suci. Suci. Tidak akan diterima. Kalau tidak ada niat yang bersih. Oleh sebab itu. Jaga kesucian. Jangan sampai ada kotor.